Intro Halo Diehard people, welcome back di Diehard Adidas Fan Kali ini kita kedatangan Diehard Adidas Friends and Family Yang pastinya kita udah gak awam lagi Sangat familiar dan sangat famous banget di Indonesia The one and only, please welcome Mas Rian Saya Rian, dari The Massive, apa kabar semuanya Oke, apa kabar Mas? Sehat, sehat Ini kita udah divaksin ya Mas, boleh lepas Dua kali ya, boleh lepas masker kali ya Oke, oke, oke Oke, Mas Rian Siap Oh, sebelumnya kali ini kita dapet kiriman dari Burger Bangor Terima kasih banget buat Burger Bangor No Bangor, No Life Makasih juga buat Dede Hamzah Bisa cek langsung produknya di Burger Bangor dan Dede Hamzah Dan juga ada kopi dari Green My Coffee Terima kasih Buat temen-temen yang punya usaha Mungkin bisa kalian promoin di Diehard Adidas Fan ini Di konten ini, bisa langsung cek di Instagram kita Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol kali ya Mas Siap, Mas Topan Sibuk apa nih Mas, sekarang nih Mas, di pandemi kayak gini nih Tetap berkarya, kita masih lagi bikin album juga Album ke-7 Oke Terus, kemarin baru rekaman di satu kota Kita gak bisa nyebutin kotanya apa Karena rahasia Rahasia ya Terus, bikin lagu buat orang juga Jadi music producer Buat beberapa penyanyi Kayak kemarin, Rosa Terus ada penyanyi baru namanya Weda Terus, punya label rekaman juga Punya perusahaan untuk konten kreator juga Oke Terus, mengelola banyak influencer juga Mas Rian berarti as a directornya, director musiknya? Kalau di label ya, siap yang punya Oke Cuma kalau di perusahaan yang mengelola konten kreator Di situ jadi komisaris aja Komisaris, luar biasa Masih, sederhana tadi tetap masih komisaris Ya, yang pasti selama pandemi tetap harus kreatif Jadi The Massive nih di era pandemi ini Masih berkarya, dalam progressnya bikin album Bikin album Udah berjalan berapa lama mas? Kalau album udah beberapa bulan ini Terus, rencana besok akan ada rekaman Bareng sama Living Legend, Faris RM Wih, keruat Jadi emang suasananya beda Berarti, ambience musiknya berubah Kalau misalnya ada si Legend ini, kayaknya ada sentuhan-sentuhan asnya dia juga ya Di album ini emang kita kembali lagi ke tahun 80-an Tapi dikemas dengan mixing yang modern Oke Tapi vibesnya kritis Keren, 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 keren Gak sabar banget menungguan Pengaruh musik, Mas Dalam hidup lu tuh apa sih? Musisi atau? Secara personal Oke Secara personal Ya musik buat gua udah bukan lagi profesi Tapi sudah mengalir dalam darah Kalau die hard, three stripes in blood Ya kan kalau Mas Rian, musik in blood udah ya Kalau ada satu kata gitu ya Music is my religion tuh ya udah Iya bener-bener Bener-bener kejadian tuh ya kalimat itu ya Karena dengan musik gua bisa menyorahkan apapun Dengan musik gua bisa mencurahkan isi hati gua juga Iya betul Bisa menyampaikan banyak hal juga lewat musik ya Karena buat gua musik itu kan soft power ya Iya bener-bener Dan tapi juga bisa membuat orang-orang berkumpul Iya bener-bener Jadi people power juga sebenernya Iya bener-bener Jadi buat gua musik sih Apa ya sudah gak bisa dipisahin dalam kehidupan Bener Mau tidur denger musik Mau tidur denger musik Ngapa-ngapain denger musik Lagi Lagi nyuapin anak gua juga dengerin musik gitu Gua bukan musisi kayaknya lu ya Gua dengerin musik tapi dicengin lalu gini gua Itu kangketuk loh dimana aja dengerin musik Aduh gitu emang gua Di mobil barunya musik harus gak Maksudnya kan kita emang gak bisa jauhin diri tuh dari musik ya mas Iya Dia bisa bikin gairah suasana tuh berubah gitu Ketika kita bad mood Kita dengerin musik yang vibesnya dapet Mood kita berubah juga kan Jadi bagus juga kan Ya tinggal gua punya tugas Gimana caranya musisi Indonesia ini bisa sejahtera dengan musiknya Iya 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 Gua juga sedang berjuang untuk itu sih Iya 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 Tapi dampak pandemi ini buat musisi lumayan berat juga ya mas Termasuk yang sangat terdampak ya musisi Iya 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 Karena kayak The Massive kan kita hidupnya dari manggung Dari manggung Dari off air gitu Jadi ketika pandemi ini dateng ya Sempet agak shock ya Karena tiba-tiba langtur kan waktu kalau gak salah 3 bulan pertama Tiga bulan pertama Pandemi itu kita udah kontrak 55 kota Wow Jadi ya sudah bisa dibayangkan kan Maksudnya kita udah ngitung-ngitung Covid yang loss ya mas Tiap bulan tuh kita mengunggung berapa kali Terus apa yang harus dibayar dan lain-lain kan Iya 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 bener Tapi ketika pandemi dateng tiba-tiba langsung di cut Dan kita gak bisa ngapa-ngapain ya Tapi ya tetap harus bersyukur sampai detik ini sampai hari ini bisa survive Kayak lagunya The Massive Jangan Menyerah Jangan Menyerah Makanya ini juga jadi satu beban buat gue juga ya Karena gue bikin lagu Jangan Menyerah Gue gak boleh nyerah Iya lah harus Kalau sampai yang bikin lagunya nyerah Karena lu mau inspirasi banyak orang dengan lagu itu Iya Jadi gue sebagai pencerita lagu Jangan Menyerah itu gak bisa nyerah Bener harus Jadi itu senjata makhantuan sebenernya Kalo lanjut ke selanjutnya nih Kalo gue ngeliat dari sisi gue ngeliat lu nih British style banget Mungkin ya kiblat lu Terus Pengaruh British Invasion dalam diri lu secara pribadi apa sih mas? Sebenernya British itu kan musik dari Inggris terutama ya Memang sudah mempengaruhi gue dari kecil ya Dari bokap Bokap kan udah dengerin The Beatles Rolling Stone Jadi yang memang band-band dari Inggris gitu Tapi saat itu kan juga Untuk bisa bergaya British itu kan juga perlu modal Perlu modal ya Perlu modal Jadi saat awal-awal tuh jujur The Massive itu gue pengennya begitu Tapi karena gak punya duit Jadinya ya kita terima Biasalah kan dulu kan ada endorse-endorse instrument gue Gue ngeliat The Massive tuh pake Fred Perry Dulu kan semua itu keren sih Nah itu pas udah mulai ada penghasilan 2008 kita baru rilis album Jadi kita belum punya duit lah saat itu ya Belum ada penghasilan masih berjuang Tapi setelah Royal tidak mulai turun Nah akhirnya gue sedikit apa ya Memuaskan Memuaskan hati gue yang Memuaskan hasrat gue yang dulu pengen banget Hampir semua gitu Gue pengen punya Misalnya jaket Fred Perry saat itu Atau misalnya pengen punya sepatu Adidas saat itu Jadi akhirnya yaudah Pas udah punya penghasilan Akhirnya bisa beli Sampai sekarang berlanjut koleksi-koleksi yang lain ya Iya akhirnya ya Setelah menikah Waktu sebelum menikah gue kira Gue bakal berhenti untuk mengkoleksi Hobi-hobi gue Iya Gataunya malah dikasih banyak Rejeki setelah menikah Iya 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 bener Apa malah Gue udah sempet bilang sama Calon istri gue waktu itu Gue kayaknya habis kita nikah Gue bakal berhenti Karena kita bakal banyak Banyak apa Kebutuhan ya Gataunya habis nikah malah banyak Banyak rejeki Rejeki dan malah nambah Bukannya berkurang Alhamdulillah Jadi buat temen-temen Jangan ditunda-tunda kalo mau nikah ya Jangan menyerah juga yang pastinya Jangan menyerah Dengan keadaan ini Tapi si The Massive ini mas Ketika pandemi ada Beradaptasinya tuh lumayan lama Atau gimana tuh Dengan keadaan itu Jadi saat pandemi memang akhirnya Dalam 3 bulan pertama tuh Kita kayak agak shock ya Pasti Pasti semua ya Kaget banget kan Apalagi dengan long term Panjang banget Udah kegambar kan Bakal turut kemana aja Tuh Tapi setelah itu Akhirnya kita coba Beradaptasi kan Kita adaptasi Kita cari akal Gimana caranya Kita tetep bisa survive Akhirnya kita ngobrol Kita meeting hampir seminggu sekali Saat itu Sampai sekarang kita meeting terus Seminggu sekali Walaupun Manggung ada virtual-virtual Tapi kan gak sebanyak Sebelumnya Sebelumnya Jadi emang kita Ngobrol Dan kita mencoba untuk Memaksimalkan aset-aset digital kita Iya Kan kita punya fanpage Facebook udah 3,6 juta Di twitter kita ada 1 juta followers Terus Masing-masing juga kita punya followers yang lumayan Jadi Akhirnya kita Lebih aware sama aset digital kita nih Sekarang Iya Kalau dulu kan gue jujur Upload sosmed aja males Males Sekarang udah mau Sekarang mau gak mau gue aktif digital Mau dominasi ya digital ya Akhirnya mau gak mau gue bikin tiktok juga Yang tadinya Jujur gue gak mau banget bikin tiktok Iya Karena kan saat itu kan Identik dengan halal yang Yang kurang lah ya Kurang Kasarnya kurang lah Apa kalau orang bilang alay lah gitu ya Saat itu ya Tapi Ternyata Memang dari situ ada peluang ya Sekarang menjadi platform yang memang Besar ya Bahkan ya Kalau Gak cuma artis Tapi Klub bola aja bikin tiktok gitu Iya betul Jadi akhirnya emang Kita harus Gak boleh Gak boleh idealis banget sih Bener 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 Kita harus bisa fleksibel Kita harus bisa beradaptasi juga dengan Era Jadi ya Di zaman sekarang juga Kayak gue Gak mau terlalu eksklusif juga Misalnya gini Gue akan dengan senang hati Untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu Iya Jadi gue gak melihat Dia followersnya berapa Kalau emang dia punya potensi Gue dengan senang hati Mendukung ya mas Mendukung sama pergerakannya Terus kalau Musik British Di dalam band lo ini Mempengaruhinya sejauh apa mas Terpengaruh gak sih dari Dari segi musiknya Mungkin ada yang Ya Kalau yang gue lihat tuh Band-band Inggris ya Atau musisi Inggris Sangat Monsep ya Bahkan tidak hanya band Band rocknya Iya Atau band Bahkan boy bandnya aja Kalau Kalau konser mereka tuh Monsep Iya betul Kita tahu Coldplay kan Walaupun Sekarang udah tinggal di Amerika Tapi Tetap aja gak bisa Gak bisa lepas dari Dia tuh band Inggris gitu Jadi konsepnya Terus Sound yang di Keluarin saat Saat konser Gue Berapa kali lihat band-band Inggris Atau musisi Inggris Gak pernah gagal secara Soundnya Kalau kita Tonton Morrissey gitu Gue nonton Berkali-kali Ya emang bagus banget gitu Keluarnya bagus banget gitu Bahkan Kayak OSC saja Gue juga nonton saat itu Itu Perfect gitu Keluarnya Padahal dia bandnya Bisa dibilang Urakan Urakan Bener-bener Tapi soundnya bisa bagus banget Nah itu yang Gue belajar dari band-band Inggris Mereka Mau band metal Mau Band Pop Mereka Sangat Apa ya Menjaga kualitas Sound yang dia keluarin Saat di panggung Betul betul Di album Pasti Pasti Ya memang kalau Ya ngelihat Band-band British sih Secara Recordingnya dia Di album sama di live nya Gak beda jauh ya Malah bisa lebih ngasih interaksi Yang lebih gila lagi Ketika Dan mereka tuh Punya karakter yang kuat ya Ya betul Dari fashion Bahkan sampai Gaya rambut Mereka tuh kuat banget Makanya Ya musisi Inggris tuh banyak Banyak Menimbulasi gua sih Tapi Ada kan beberapa orang yang Dia menginfluensikan orang Tapi ketika Dia Ya misalnya gue Gue suka sama Liam lah Ya Terus gue Berpenampilan Berfashion dengan dia Terus ketika Lu Lu Liam banget sih Malah malu gitu Padahal kan ketika Harusnya ketika dia diklaim Lu Liam banget Berarti nyampe dong fashionnya dong Kayak gitu-gitu Kalo di diri lu sendiri Kalo misalnya Si Rian nih Fashionnya Oasis banget British banget Lu malu apa Malah seneng mas Ketika lu Dengan di tahapan itu Justru gua dulu tahun 2009 Sempet Gua bangun di Surabaya Sempet ada orang bilang Lu tuh Ian Brown banget Ian Brown Bener Rambut kan gua gini nih Rambut agak gini kan Terus Masa sih gitu Padahal gua waktu itu Belum terlalu mendalami Stone Roses Akhirnya gara-gara itu Gua langsung mendalami Tapi bener Kalo ada orang yang Ngeklaim lu Ian Brown banget Gua lebih setuju Dibanding Liam Waktu itu pun Gua jujur juga Gak Gak expect dengan itu Maksudnya Gua berusaha untuk Karena gini Band-band Inggris Itu emang gayanya begitu Gayanya Ian Brown atau Liam Itu The Beatles udah pernah Bentayanya seperti itu Culture fashion-nya Memang begitu ya The Who Maksudnya Udah dari tahun 1960-an Udah begitu Udah begitu aja Sebenernya itu kan Pengulangan fashion Pengulangan style aja Jadi buat gua Kalo dibilang Liam banget Ian Brown gak masalah sih Maksudnya itu Iya gak masalah Mungkin itu malah jadi satu Penghargaan sih Karena Bukan harus malu malah kan Bukan harus malu Tapi Mudah-mudahan ketika dia ngomong gitu Bener Konotasinya positif Ya betul Bukan yang Bukan mengucilkan Tapi kan di Indonesia juga Kadang-kadang ada yang Emang netizen Ada sisi Nyinyirnya itu ada Jadi ya Kita harus Harus Apa ya Dan dia nyinyir karena dia gak sampai juga Biasanya Nah itu gua gak tau Tapi intinya Kalo gua sih Gua akan tetap memandang itu Positif Iya betul Mungkin dalam hatinya dia Nyinyir tapi gua gak masalah Bener-bener Memang harusnya Terus kalo British culture nih mas Mempengaruhi kehidup lu selain musik Apa lagi mas? Jadi Music and football tuh emang Sudah mahal dalam darah gua ya Maksudnya Gua dari kecil itu kan gua udah suka sepak bola Dan Sukanya juga Liga Inggris gitu Liga Inggris Dari kecil gua suka MU Jadi ketika Sekarang sudah punya penghasilan Ya gimana caranya gua nyampe sana Iya Jadi ketika udah ada penghasilan ya Gua ke Old Trafford sampe lima kali gitu Hahaha Karena apa ya memang itu Itu umrohnya anak-anak bola Karena memang sudah Itu sudah jadi mimpi gua waktu kecil Jadi Apa yang gua bayangin waktu kecil Itu ternyata kesampaian Apalagi ditambah Sekarang Pelatihnya MU kan Sosjer Sosjer itu Dijaman gua dulu waktu kecil Itu gak ada yang suka Dijaman itu tuh Fansnya MU Sukanya sama Eric Sama Eric Antona Iya Sama David Beckham Ryan Giggs Paul Scholes Iya Yang pemain-main inti Tapi Gua dulu selalu suka Sosjer Dan tiba-tiba Kok ya tiba-tiba Sosjer jadi pelatih Jadi pelatihnya MU Itu kan satu hal yang Dream come true ya Maksudnya Kayak gak ke gambar tiba-tiba Tiba-tiba kok Sosjer jadi pelatih Itu tuh kayak mimpi yang jadi kenyataan Akhirnya Pas jamannya Mourinho Gua males nonton MU Tapi ketika Tau Sosjer jadi pelatih Gua langsung pesan tiket Dan gua samperin dia Dan gua gak peduliin pemain-pemain MU yang lain Gua hanya pengen ketemu dia Pengen ketemu dia Dan itu ada satu momen Berhasil lagi ketemu itu ya Satu momen yang dramatis Jadi saat itu Gua nungguin 3 hari Gua sampe nginep di hotel yang sama Kayak pemain MU gak ketemu Karena kan Buat segi budget sih udah gila juga kan Penjagaannya kan ketat ya Ketat ya Terus akhirnya Mau gak mau gua harus ngejar dia ke Crystal Palace Di London Oh ya di London Itu kan Apa Ya jauh lah dari London Jauh lah dari kota London Tapi Mau gak mau gua nonton Away nya Dan itu akhirnya Ada temen yang ngasih tau MU Nginep di sini Akhirnya gua dateng Gua tungguin Pas momen Dia mau masuk Ke bis Iya Mau berangkat ke stadion Crystal Palace kan Semua udah pada masuk Gua gak peduli Dengan pemain-pemain yang lain Memang tujuannya cuma sih Ketemu oleh kan Oh iya Gua guna solskjaer saat itu Muncul lah solskjaer merinding gua Gimana Palawan dari kecil gitu ya Iya 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 Oleh Intinya gua bilang Gua dateng-dateng jauh Dari Indonesia cuma mau ketemu lu Tapi Protokol jaga itu keras kan Karena gini Itu kan bis Jadi gua tuh Sebenernya gak boleh Deketin Berkapasan langsung gitu ya Iya Bersentuhan itu gak boleh Apalagi deket bis kan Nah itu gua kayak Didorong sama bodyguard nya Gede-gede badannya Pas gua tunjukin Jersey nya solskjaer Akhirnya dia nyamperin Terus Gua sambil gemeter gitu kan Ngasih spidol gitu kan Dia tangga taran Gua selfie Jadi Di antara orang-orang yang Pengen ketemu Pengen ketemu Pemain MU dan pelatih Cuma gua doang yang bisa selfie Dan itu solskjaer nyamperin gua Karena gua bawa jersey nya Itu Itu kayak misteri juga tuh Dia batin juga Gua nangis Abis itu gua nangis Karena apa Ini Idola gua dari kecil Tiba-tiba Ketemu Ada di depan mata gua Pertama ada di klub yang lu cintain juga Ada di klub yang gua cintain Terus Ketemu juga Dan dramatis Nah setelah itu Gua ketemu berkali-kali gampang Karena gua udah tau triknya Udah tau triknya Udah tau triknya Akhirnya hampir sepuluh kali gua ketemu Sama solskjaer Sampai saat ini gua akan terus ketemu terus Pokoknya sampe Dia masih ada di MU gua akan terus ketemu sama dia Jadi semua jersey nya solskjaer Tata tangan semua Apa aja yang design sama solskjaer Salah satunya ada sepatu Oh ini Oh ini langsung lu bawa gua disana Iya Ini Jadi ini Sepatu yang memorable juga Karena Adidas ngeluarin Barcelona 99 Jadi disini Ada MU nya Ada logo MU Dan didalemnya Nah ini Disini ada solskjaer lagi Selebrasi Lagi selebrasi ya Ini tahun 1999 Kenapa Ini memorable Karena Ini puncaknya Gua jadi fans MU itu di momen ini Di momen 1999 Terutama solskjaer ya Solskjaer itu kan Pemain cadangan Pemain cadangan Kalo dia juga Kalo dimainin juga paling menit-menit akhirnya Ini salah satu momennya Waktu lawan Bayern München Selebrasi dia MU itu udah kalah 1-0 di menit 90 Tiba-tiba Alex Ferguson masukin 2 pemain Seringham dan Solskjaer Tiba-tiba di menit 91 Seringham dan Gollin Satu sama Itu Pertinggi MU udah pada keluar Karena dia yakin MU gak akan menang Tiba-tiba Menit 93 Solskjaer dan Gollin Dan di momen itu Gua sampe teriak-teriak Keluar rumah kan Waktu di kontrakan di cilduk Oh iya iya Gua taruhan juga waktu itu kan Hahaha Taruhan berapa Berapa ya? Gopek sama berapa nih Pokoknya 500 rupiah loh gak salah Sama temen kan Akhirnya Wah disitu Gua bener-bener yang teriak-teriak keluar rumah Terus Ini jadi momen yang Gua besoknya bisa ngecengin temen-temen gua Karena apa? Zaman dulu Karena gua tuh Sukanya pemain aneh lah Ini kan pemain aneh Dibilangnya aneh Pemain kadangan lu Udah Dari Norwegia gitu kan Udah gitu namanya aneh Nah Kan dulu gua sering dicenggin Karena gua suka solskjaer Suka dikatain Mujayer 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 Abis dia golin Besoknya gua cenggin semua temen-temen gua Dan mereka diem semua Karena jadi penentu kemenangan Jadi MPV dia iya Penentu kemenangan Ini ada tantangannya Coba liat mas Boleh ya Wah ini Ini momen-momen Gila banget sih Bisa Dapet tanda tangan langsung Dan Dan keren banget Karena ini edisi tahun 1999 Dan campaign nya bagus juga sepatu ini Bagus juga Terus Gila lah Made in Indonesia mas Oh iya Gak tau lah Udah mahal Apalagi ada ini Ya ini Ya udah Kalau ada yang berani 10M lah Udah terserah Udah terserah Udah terserah Udah terserah Karena kan Ini Effort Dapetin tanah tangan yang susah kan Iya 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 Dapet nyamperin ke Manchester kan Berarti lu Di dalam British culture nih lu Selain musik Football Fashion nya juga masuk ya Salah satunya Penunjang fashion nya Sneakers ini kan Adidas Banyak mas Koleksi Adidas di rumah Nah Sebenernya kalo untuk Adidas tuh Gue belum yang spesifik Kayak Malam Hari ya Ya iya Yang bener-bener Gokil lah ya Tapi Gara-gara bergaul dengan Malam Hari gue jadi ketularan nih sekarang Tapi ya gitu Jadinya Para pedagang sematu Adidas ini Langsung DM nya ke gue mulai Hahaha Emang gitu emang Mencari kesempatan Wah ini ada Collector yang gila Mulai masuk ke Adidas Udah langsung kembungin Udah langsung kembungin Udah digempur gue Hampir setiap hari tuh ditawarin ini Tawarin ini Tawarin ini Tapi ya Tinggal ini aja tuh Biasanya kalo ditawarin kayak gitu Harganya murah Makin mahal Biasanya ada keuntungan tuh kalo Ada beberapa yang Gue ditawarin Harga yang justru di bawah Di bawah pasaran Di bawah pasaran kan Ini gue dibeli Harganya udah bangga gitu Paling bonusnya gue Bantu upload di stories Di social media gitu gitu Jadi gue dapet harga yang Lebih murah lah dari Harga yang pasaran Iya iya betul Gue emang Ya sekarang lagi Gue jadi paham juga bahwa Ternyata Adidas pun beli yang luar biasa Luar biasa mas Luar biasa banget Justru baru ngerti banget sih sekarang Karena sebelumnya lo koleksi apa aja Gue kebanyakan koleksi itu t-shirt band Kayak yang gue pake nih ya Ini Stone Rose Ini value nya udah tinggi banget Karena ini kan T-shirt vintage ya Gitu Terus Ada piringan hitam Gitu gitu Ada jersey bola Seperti yang gitu Ini ya yang dibawain ya Ini Ini juga Punya value yang Tinggi lah gitu Ini Gila sih Ini semua emu ya Ini match worn Jadi Jadi Setiap kolektor itu pasti ada Apalagi kolektor jersey ya Itu pasti ada fase dimana Mereka akan menjadi Menjadi kolektor Dimulai dari replika Beli yang replika dulu Replika dulu Jadi replika itu yang Dijual di store Oke Selama-lama Beli yang player issue Iya Player issue itu yang Yang speknya hampir sama Hampir sama Seperti Yang dipake pemain Seperti pemain gitu Terus Ada juga Kalau udah mulai ini Levelnya naik lagi tuh Jadi match worn Match issue Nah match issue itu yang Yang akan dipake sama pemain Jadi sudah disiapkan Oh iya Nah match worn Match worn itu yang paling tinggi Kalau Match issue itu berarti Lebih susah dari match worn Jatuhnya Karena kan dia belum dipake kan Jadi gini Biasanya itu kalo Setiap pertandingan Pasti Setiap pemain disiapin kan Buat ganti Nah Buat ganti itu biasanya Ada yang ganti ada yang gak Biasanya gini Pasti ganti Tapi biasanya disiapin 3 baju misalnya Oke Bapak pertama ganti Bapak kedua ganti Nah kan mesti ada satu Yang satu ini yang belum dipake Ini namanya match issue Oh Oke Match prepared Atau itu Match prepared Jadi Yang disiapkan untuk pertandingan Nah karena belum dipake Tetep Tetep Rare juga Tetep rare juga Dan value nya tetep tinggi Tetep tinggi Nah match worn Itu yang paling tinggi Apalagi yang sampe Ada yang belum dicuci Iya Sampai ada lumpur nya Nah itu Walaupun bawa ketek pun Malah Makin mahal Gitu Jadi kalo misalnya Ada yang punya Match worn nya David Beckham misalnya Oh Atau Match worn nya Ya gue pernah beli match worn nya South Jer Itu Cukup mahal Gila 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 Tapi Terakhir nih Pertanyaan sebelum segmen selanjutnya Manchester itu Red atau Blue Lu jelas red lah Kalo Blue itu kayaknya Gak ada dalam kamus Gak Oke Cukup disini segmen pertama Kita berakhir Terima kasih mas Rian Yo the head people Kembali lagi di Die Hard Adidas Friends & Family Masih bersama Mas Rian Kita lanjut lagi nih mas ya Sebelumnya makasih banget buat Burger Bangor dan Green My Coffee Atas kiriman produknya hari ini Gue Punya pertanyaan yang Agak Lumayan Menarik mungkin Siap Bakal jadi Gue mau tau pertimbangan lo nih Misalnya nih mas Ya Ada tawaran manggung di Blastonbury Festival Oke Tapi Tapi Di hari yang sama Lo dapet invitation VVIP Akses Buat nonton MU di All Travel Bareng veteran-veteran MU tuh Lo Lebih pentingkan Lo punya band yang ada Beberapa orang Atau Lo pentingkan Fokus lo pribadi Secara Gimana caranya bisa dapet dua-duanya Kan jawaban Gue mau tau Tapi Kalau gue gini Kalau itu Apa ya Ya Gue pengen Gue gak egois Jadi Gue pasti mentingin Blastonbury dulu Blastonbury dulu Karena kan Manggung kan Jadi Gue tidak bisa Kayak Mentingin diriku Untuk Gue Ngorbanin Anak-anak Untuk Karena kalau itu Mungkin kesempatannya Masih ada beberapa kali Beberapa kali dapet lagi lah ya Beberapa kali dapet Tapi kalau Blastonbury mungkin Mungkin Iya kesempatannya Tapi susah juga sih ya Itu kayaknya Ketemu legend gitu Gila jajer bareng ya kan Duduk Bareng-bareng veteranya Oh iya Yang udah pada tua gitu kan Yoi Gimana tuh Nah Susah 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 Apa lo ngakalinnya mungkin Udah kita Nonton aja lo Gue beliin tiket deh Yang penting gue duduk di VIP akses bareng veteran lo Di atas Gapapa deh Atau gini ya Gimana ya Susah juga Oh gini aja Paling gue Kasih pengertian Kanak-kanak Hahaha Ini susah nih bang Tentara hati Sama hati juga nih Maka hidup Susah ya Susah ya Pilihannya susah ya mas Iya Dua-duanya penting Peranan yang penting banget ya Penting Kalo lo ngeband disitu juga Pride nya dapet banget Iya Buat Indonesia juga dapet Buat negara dapet Iya kan Band nya dapet juga Betul Personal dapet juga Bener Kalo nonton Ya personal doang sih ya Iya personal Personal doang sih Tapi bener-bener sepuasan Karena yang lain Gitaris gue Si Kiki Sukanya Juventus Yang satu lagi Liverpool Jadi Kalau paruan muter doang tuh Di band tuh Gak ada yang suka MU Jadi Pasti mereka akan bete sih sama gue Kalau gue milih Itu Oke 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 Sekarang kita ngomongin koleksian lo nih mas Siap Lo bawa lima sepatu Ya Lo bawa satu dua tiga Sepuluh jersey Iya Match one Yang mana yang paling lo suka mas? Yang paling Memekas sih Di hati Widow China Putra ya Kebetulan gue emang Kita ambil kali ya Kebetulan gue Ini Sangat Jadi kalo di dunia Memain luar negeri Itu gue suka Solskjaer Iya Sekarang jadi pelatih MU Di Indonesia Gue sukanya Widow China Putra Jadi Waktu kecil itu gue Sangat mengidolakan dia Jadi bener-bener Cuma dua pemain bola yang gue suka Di dunia Di dunia Widow Sama Solskjaer Jadi Hidup gue tenang banget sekarang Karena Widow China Putra Udah jadi temen sekarang Jadi udah sering ketemu Oh pantesan Desain banyak banget sama dia ya Jadi Ya karena Dulu kan gue pengen jadi pemain bola Tapi gue rasa kalo gue jadi pemain bola Kayaknya gak mungkin Gak tau juga sih Tapi Memang udah takdirnya jadi pemain band ya Tapi justru ketika gue jadi musisi Gue bisa Punya Dan alhamdulillah sukses di musik Jadi Bisa kenal sama Ngikut doang ya Sama pemain bola Nasional yang dulu besar banget Dan Widow adalah salah satu pemain yang Gue Sangat kagumi Apalagi Momen dia Tenangan salto ya Tahun 96 Lawan Kuwait Itu kan Sampai detik ini Belum ada yang bisa Bikin goal seindah itu Seindah itu ya Karena Momennya ya Caranya agak jauh Terus dia salto Dan kemarin baru dapet Penghargaan Goal terbaik Asia sepanjang masa Yang menang Widow Goalnya Widow tahun 96 Lawan Kuwait Ini jersey gimana dapetin Nah Ini jersey tahun 99 Dan ini adalah jersey terakhirnya Widow main di timnas Oke Jadi ini sangat memorable Dapet Medali perunggu Saat itu Tapi ini uniknya kenapa Karena ini Desainnya yang unik Iya Jadi ini adidas Tapi desain Seperti Orang madura ini ya Iya iya Apa Baju madura ini Jersi madura gitu Karena Kayak Apa Kayak desain Baju madura Iya 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 Jadi ini Salah satu yang Cukup banyak orang cari Rare juga nih jatuhnya Rare banget Dan kalaupun ada pun mahal banget Harganya gitu Berapa value nya kira-kira ini Sudah ditawar over Bisa lima puluhan lah Wah 10 jutaan Jersi emang Kain ramat nih Punya Keistimewan sendiri gitu Dari value Keren Dan Ini match warn Match warn Udah pernah lu cuci Jadi Jadi ini lucu Ini sebenernya Gue dapetin Ini juga Penuh apa ya Penuh perjuangan Penuh perjuangan Karena gue bertahun-tahun Ngincar ini Dan Gak pernah berhasil Tapi ada satu momen Akhirnya orang itu luluh Karena gue datangin ke rumahnya Di Jogja Oh anjir Langsung nanting kesana ya Jadi gue datangin Gue setiap hari Gue amas Dijual gak Dijual gak Maaf mas Ini pusaka saya Gak mungkin saya jual Oke Sabar 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 Selama beberapa tahun tuh Sampai akhirnya ada momen Gue datang ke rumahnya Cerita dari hati ke hati Masih Dan akhirnya Kena juga luluh juga Ya gue beli Mahal tapi Buat gue ini priceless gitu Iya iya betul Apa Bukan soal harganya gitu Tapi Emosional ya Ini adalah Apa ya Jersey yang Udah lama gue cari Terus Pemainnya juga Sangat gue suka juga Oke Gitu Jadi ya udah Tapi gue sama Coach Widodo Gue sempet dikasih Beberapa Jersey Timnasnya juga Oh ada yang langsung dikasih Dikasih Tapi gak di bawah Karena Oke Gitu Ini kalo Istri tau Value segini Suruh jual gak sih Gue bilang Suruh jual gak Karena Dia tau Dia malah Selalu ngasih tau Jangan Kalo Ini berharga jangan jual Iya Dan gue selalu Bilang harga Gue beli apapun Gue selalu bilang harganya berapa Karena Ehm Apa ya Kayak Ketika istri tuh Tau Dan dia mendoakan Itu dapet rejeki lagi gue Bener Bener Jadi kita gak usah boong-boong Sama pasangan gitu Oh jadi lu beli Jersey berapapun gak pernah boong ya Gapernah boong Karena dia tau Gue sempet jual Bisa lebih mahal lagi Gak Gak Lu gak merasakan rumusan sneakerhead Berarti Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Tapi itu Kepake Ada tuh Tetep ada Kan prinsip collector tuh kan Mendingan Nyesel beli Daripada nyesel gak beli Karena ya Kesempatan tuh kan Gak datang lalu Kayak gini Kalau misalnya gue biarin orang yang beli Ya susah lagi Susah Dapetin lagi Susah lagi Orang cuma satu di dunia Itu kan Gue gak akan nemu lagi Jadi ya Ini bisa di doang cuma satu mas Lu doang yang punya Kayaknya Yang beredar Kayaknya iya Dan Gimana caranya gue bisa Tetep menjaga stabilitas ekonomi ya Jadi gini Jadi Tidak semua Apa ya Barang-barang yang gue beli itu Gue langsung beli gitu Gak Tapi gue juga ada yang gue jual juga Jadi Rotasi lah ya Jadi Gue membeli Gue menjual barang-barang Yang mungkin Secara Apa ya Secara histori mungkin Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu dalam buat gue Tapi Kalau dijual Tetep laku Cepet gitu Akhirnya Kayak gini Gue termasuk Gue sempet ngejual beberapa jersey Yang dulu gue beli Untuk mendapatkan ini Gitu Ada kehilangan Tapi ada hal baru Iya Ada sedihnya gak tuh Kenapa? Sedihnya ada gak? Karena kan Ini gue beli Gue beli Jersinya yang gue beli Bukan jersey yang dikasih sama pemain Iya iya Nah kalau jersey yang dikasih sama Pemain langsung Bakal lo ketahankan ya Gue akan simpen sampai kapanpun Karena Itu amanah kan Ketika kita dikasih sama Pemain yang langsung Itu Kayak contoh misalnya Gue dikasih match worn Misalnya Atau dikasih Tiba-tiba Misalnya kayak Bambang Pamungkas Sempet ngasih gue juga Jersey nya dia Ya Habis Saat dia habis main kan Ya itu gak akan gue jual gitu Iya 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 Kecuali memang Gue sempet beli Terus Gue pengen beli Terus Yang lain Dan memang value nya bisa naik terus Ya kenapa enggak Iya 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 Terus satu lagi mana mas Satu lagi Satu lagi Ini gila sih yang lu bawah ini Ini ada beberapa Liga Daniel ya Liga Indonesia tahun 90an awal Nah ini juga Windodo Ini Petro Kimia Putra Nah ini Petro Kimia ini Juara tanpa Makota Oh Jadi Liga Indonesia pertama Setelah Apa Galatama Sama Pesterikatan Itu kan akhirnya digabung semua Klub nya Nah untuk Di Liga Indonesia pertama itu Final nya Persib lawan Petro Kimia Hmm Nah kebetulan Waktu itu gue nonton Nonton langsung Gue nonton Diajak bokap Jadi Memori gue sama Liga Indonesia itu Bener-bener Dalem gitu Dan gue sempet ngeliat juga Saat Gue sempet ngerasain Kena gas air mata Saat itu Sempet Ngerasain Ade gue diludahin Sama Supporter Dari atas Waktu masih kecil-kecil Sama bokap diajak Berarti memang Bokap tuh melegasikan Semua yang dia suka dulu ya Iya Jadi gue dulu Dari bola Dulu kan Kalau final Pasti kan di Senayan Nah ini momen yang gue inget Waktu itu Waktu itu Waktu itu Petro Kimia sempet golin Tapi di anulir Jackson F. Thiago Jackson F. Thiago Sekarang jadi pelatihnya Persipura Persipura Jadi saat itu Widodo Nomor 7 Dan ini Jersey yang dipakai Sama Widodo saat itu Tahun 94 Jadi yang juara saat itu Persip Bandung Yang golin Kalau nggak salah Sutyono Lamso ya Gue masih inget banget tuh Ini momen itu Sangat Apa Teringat Iya Ini seangkatan kayaknya semuanya Ini Nah ini Pokoknya Liga Liga Daniel ini kan Tahun 94 Ini Arseto Solo Nah gue kenapa suka sama Jersey-Jersi Liga Indonesia ini Desainnya tuh Kayaknya nggak akan Ada lagi gitu Jadi kalau sekarang kan Tipis-tipis ya Apa Bahan-bahan Jersey Ini Arseto Solo Jersey sekarang tipis-tipis Ini Ini ada Petro Kimia juga Ini Widodo Ini Widodo Wow desain juga nih Langsung juga nih Lo dapetin nih apa Jersey-nya lo dapet udah di Enggak Jersey-nya Gue dapet dulu baru Lo minta tangan langsung Terus ada Ini Mitra Surabaya Ini Adidas semua men Ini 96 Liga Kansas Liga kan udah jadi Liga Kansas Nah ini juga Materialnya tuh Entah kenapa gue tuh Suka banget gitu Sama Jersey Di era itu Dan saat itu kan Adidas tuh bukan sponsor Iya Jadi emang mereka beli aja Beli Terus dibuat sama mereka Bahkan mungkin tembakan juga Ada dalam Adidas gitu Jadi nggak resmi mungkin ya Cuma ya Nggak tau Ngeliat itu eksotis aja Ah ini Persib ya Enggak ini Bandung Raya Banung Raya Ini The Jean Glucevic Saat itu dia jadi Top score nih Mas Lu koleksi Bandung Raya Tapi lu kayaknya Persija banget kan Kalau Bandung Raya gue suka Suka ya Tapi kalau misalnya ada Persib Gue tetep gue simpen Kalau Persib Vintage Kan gue sempet nawar juga Punyanya Robbie Darwish Oh sempet lu nawar juga Ada Ada satu Kepentingan koleksi itu sih ya jatuhnya Karena gini Apa ya Buat gue tuh Ini adalah pendokumentasian sejarah Iya betul Dan pasti suatu saat akan dibutuhkan gitu Jadi Kekurangan di Indonesia itu kan pendokumentasian Iya Kayak contoh di musik Di musik juga Nggak ada tuh Saat Kus Plus rekaman Kita nggak pernah tau videonya Nggak ada Kus Plus juga Krisha misalnya Itu hampir nggak ada loh Nah makanya Buat gue Benda-benda seperti ini tuh Harus kita jaga Dan harus banyak orang-orang Yang lain juga Kita harus ngajak temen-temen yang lain Untuk bisa Menjaga Sejarah ini gitu Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi kan Diteror terus dong ya Nah ini apa nih Nah ini Ini Pra Seagames 91 Jadi Ini Widodo Widodo pake nomor 10 saat itu Dan ini ada bukti Videonya Saat Widodo lagi Golin Ini harusnya ada logo ininya ya Nah saat main di Seagamesnya ada Nah ini pas sebelum Seagames Oh oke Nah ini Subirman Ini Subirman yang jadi pelatihnya Persija sekarang Di Bandung Raya Di Bandung Raya Nah ini juga keren nih Mataram Indosemen Jaman itu kan Klub di Jogja itu kan ada PSIM atau PSS Tapi di era itu justru ada Mataram Indosemen Kalau salah inget Percinta bola di jaman dulu Joel Desir Jesus Dos Santos Panggilnya DK Itu salah satu pemain Mataram Indosemen yang Yang cukup Apa Menonjol lah Nah ini unik Karena Ini tahun 97 kan Tahun 97 Ini ditutup Karena saat itu kan Gak ada sponsor 97 ini Kalau di Persija Waktu Macan Macan Yang gede banget Yang ada disini Macan itu kan Loreng Nah ini di era itu Indosemen Kayaknya dia gak ada Stok Gersi lagi Akhirnya ditutup pake Indosemen Tapi sebenernya dibaliknya ini Ada Kansas nya Oh Sama ya Kayak si Kansas Oh iya Ini ditutupin Terus disini kan ini juga Kansas juga Cuman ditutupin jadi PSSI Oke 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 Jadi ini jersey yang unik sih Dan kemarin gue Kayak pake gitu di Apa di Gue pake terus di upload di Instagram Padengannya Banyak yang komen Kalau gue gak Gak fokus ke jersey nya Tapi orang yang komennya kesini Karena Ya ini Artifak ya Iya lah Harus dijaga ya Dan Karakter vintage nya nih Dalem banget gitu Dalam ngerjain bordir nya Ya bener-bener Kewas aja gitu Ya mungkin jaman Jaman sekarang ya Panas ya dipakenya Panas Ya entah kenapa Kalau Ibarat kita Ngeliat Cewek itu seksi Ini kalo ini apa nih Seksi sekali Ini baru nih kayaknya Kalau ini sih Hadis malak disini Hadis malak disini Ini track top Udah langsung kena nih Oke Eik disini Karena tadi di Di bawah akhirnya Kita angkut aja Langsung masuk Langsung masuk Nah enaknya kalo ke Dihart Adidas Fan ini kayak gini Lalu ada Benda-benda yang Bisa dibawa pulang Aduh Pendekatannya juga harus Kemarin ada ngelepon juga mas Gara-gara yang lu Make Track top Timnas Ya Yang dari sini Itu dia kalo gak salah host Liga 1 Minum dulu mas silahkan Oh iya siap-siap minum ya Dia katanya host atau apa di Liga 1 gitu Oke Yang penting juga Nawar Nawar si track top itu Iya Tower berapa? 20 apa berapa gitu Terus Gak Memang arsip dikit kan Kok Rian bisa dapet Wah itu dia udah Pendekatannya beda kayaknya Pendekatannya beda kayaknya Ya memang Buat gue tuh collector tuh Gue merhatiin lu Memang Lu cukup unik sih Maksudnya lu buat mendekatkan diri ke owner ke apa Langsung aja gitu Buat pendekatan secara emosional pribadi juga dapet Jadi ya kan lebih deket lagi gitu Ya karena buat gue Seperti ini ya Ini tuh buat gue ini adalah Takdir Takdir Jadi titipan juga dari Tuhan Maksudnya Gak semua orang punya Punya kesempatan ini Jadi Ya kita harus Harus jaga baik-baik gitu Maksudnya Faktor-faktor itu yang Kayak contoh Om Hari gitu ya Kenapa dia bisa punya Yang aneh-aneh Karena emang Ya mungkin Dari sananya Udah percaya Bahwa Om Hari bisa menjaga ini Iya bener-bener Ya kalau soal Dijual atau enggak Itu kan Biasanya kan Kalau collector tuh ada double Kayak contoh gue Gue kan koleksi piringan hitam Gue punya koleksi piringan hitam Indonesia yang Langka-langka Misalnya badai pasti berlalu Oh udah ya Album badai pasti berlalu itu kan tahun Tahun 77 ya Tahun 77 ya Yang sekarang udah diatas 30 juta Harganya Dan gue punya 5 gitu Jadi saat itu Saat itu orang Menganggap Lu punya 5 Arsip dari labelnya Atau gimana Bukan Gue setiap ada orang jual Gue beli Saat itu Gak ada yang beli Harga 1 juta tuh dianggap mahal kan Gue beli aja Gue beli Tahun 2010 11 tahun lalu Ternyata sekarang udah 30 juta Orang jual Jadi Ya Intuisi tuh penting juga sih Ya bener Jadi kalau misalnya lu lihat Ada barang yang Wah ini value nya bakal tinggi nih Kalau buat gue sih Kalau yang udah vintage Gak usah mikir Kayak gue juga mulai Bikin Ngeleksi jersey emu pun gitu juga Gue mulai dari yang vintage dulu Karena kalau yang Yang baru Kita bisa beli kapan Bisa kapan aja Tapi yang baru sekarang 30 tahun lagi akan vintage kan Jadi Ya kita Ini aja Apalagi Apalagi Ada di Satu komunitas ya Kayak contoh adidas gitu Ya mungkin Adidas gue ini Ini apalagi nih bawa Ini Munchen 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 Etis ya Ya etis Jepang Jepang munchen nih Ya Ini juga hasil dari pendekatan Nah itu Ini buat gue nih Titipan Keberuntungan buat gue Karena Gak beli dikasih ya Tapi bakal dijual gak kalau ada yang lawan Gak Gak akan dijual Apalagi ini dikasih Nah Gue kalau udah dikasih sama orang Gak akan gue jual Mau BU SeBU-BU nya Gimana caranya jangan sampai jual gitu Karena kayak Misalkan gue sempet Kayak gitar Misalnya gue sempet dikasih gitar Sama Gibson langsung Yang nawar banyak Apalagi kondisi kemarin pandemi kan Tapi ya gue tetep gimana caranya Dikasih gitar sama Gibson langsung Iya Sama Gibson langsung Keren Ada Gibson Dove saat itu Kita satu band dikasih kan Jadi Nah hal-hal kayak gitu Iya lah Gak mungkin keulang gitu loh Maksudnya Kapan lagi kan dikasih Gitar gitu kan Nah ini Oh ini Made in Perancis ya Toba ku Kanada ini Kanada Nah ini juga Ya pelan-pelan koleksi yang vintage-vintage dulu lah Memang kalau Di sneakers Kalau kata King Koopa Kita nyebutnya disini King Koopa Mr. H Vintage ini adalah Sebuah level Teratas di dunia sneakers Kalau kayak dia Dia koleksi sneakers Tapi gak dipake Kalau gue koleksi sneakers Gue pake pasti Gue pake Gue foto on fit Kalau dia udah bener-bener berhala Ini gue pake kemaren Buat bikin video klip Nama foto Jadi Nah Gue pakenya juga harus yang momen-momen tertentu Yang memang Memorable ya Nah ini Ada satu lagi nih mas Kata Arga Salah satu founder Trifoil Kalau adidas Labelnya gold label Itu value udah pasti tinggi Iya Kira-kira kalau Mas tau berapa nih mas Kalau di harganya mas Harga gue mau beli misalnya Ya Value nya sekitar Di atas 10 Di atas 10 Di atas 10 Kalau untuk vintage sih gelap banget sih memang Karena bisa dibilang nanti Diklaim juga one and only One and only bisa juga Karena kan udah Udah Bisa dibilang nih udah jaman-jamannya punah harus ya kan Tahun-tahun 80an kan Ya kalaupun ada juga gak banyak Gak banyak Dengan keadaan yang baru Nah Om Hari tuh Gilanya sih King Kupa ini Dia bisa dapetin Vintage Dengan keadaan brand new inbox Full box nya Rata-rata kan kolektor tuh Bisa dapetin sepatu-sepatu vintage tuh Gak ada box nya Dia tuh bisa Dapet bener-bener full set Kadang cuma sepatunya doang Kalau orang Trif kan Nah kalau gue liat Om Hari Itu dia Ya itu kolektor yang bener Dia Nyetok Satu Eee Misalnya satu model Bisa ada beberapa Bisa ada beberapa Emang harus begitu Uangnya banyak juga kayaknya dia Mungkin kayaknya dia Punya pohon duit ya Punya pohon duit ya Ini apalagi nih Ini Ini Oh ini special Gary Aspen Gary Aspen Special Asial Oh Garwen Itu Garwen Itu Garwen ya Kalau yang ini 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 liam Udah sepasang nih Udah kuih nih Udah Udah Ini juga ya Maksudnya udah mahal juga ya Udah lumayan susah juga Di ebay udah mahal banget Patokannya sih kalau nyari barang-barang gini di ebay Iya Semuanya kayaknya ebay ya patokannya Iya Ini karena lu harus treatment deh mas Lu kasih kayak Shoe protector gitu yang biar dipegang gak kotor-kotor gini nih Apa ini lu pakai belum kan Belum Nah itu dia Gue kan Nyubi nih kalau di dunia sepatu ya Jadi Ya harus belajar lah Belajar Lumayan nih Ini asyik juga Karena Gue beli adidas udah dari dulu Cuma kan Buat tempur aja Buat Mana-mana Kadang suka gak Gak diperhatiin juga kebersihan ya Nah sekarang udah mulai Ya karena kenal sama Sama adidas fan juga Akhirnya gue jadi belajar untuk Tapi lu bakal keracunan adidas kayaknya ya Sepertinya iya sih Karena gini Gue melihat Udah jadi kultur kan Iya Adidas itu udah Udah jadi Kayak Keyblood fashion juga ya Maksudnya udah Seperti yang lu bilang tadi ya udah dalam darah Udah dalam darah Dan gue memang cocok gitu Daripada brand yang lain gitu Iya Dari Gue lebih pede juga ketika gue pakai Kalau lu pakai swast kayaknya lucu deh Naiki Gue sempet pakai Tapi ternyata Gak cocok gue Gak cocok Gak cocok Memang gue cocoknya di sini Dari Dari Ketika gue manggung pun gue lebih pede gitu Jadi ya Yaudah Mendingan gue nyemplung sekalian Iya lah nyemplung sekalian Pelan-pelan tapi Gak bisa kayak Om yang satu itu Om P itu Om P emang sih Mr. P itu ngeselin juga dia Kalau itu sudah Belum dia belum bisa tampil di sini Nanti suatu saat Gue tarik dia Ya Kalau itu udah Planet udah Ini semua bareng lo pajang doang atau Mau pakai juga Kayak gini nih Kalau kayak gini kayaknya gue mikir-mikir Kalau gue pakai ya Pajang aja lah ya Pajang aja Cuma Kayak gini kemarin sempat dipakai tapi untuk Momen-momen yang spesial Kayak bikin video klip kemarin Nah paling gue Beli yang baru-baru untuk Yang sehari-hari aja Oke Kayak gini Yang Manchester Yang GT ya Ini Yaudah ini Untuk hari-hari tapi Hari-harian Milih-milih lah Maksudnya ada lagi yang spesial yang memang Warna hitam yang bisa Yang bisa buat bitter lah ya Buat ancuran-ancuran Buat ancuran-ancuran gitu Kalau Ada momen dimana Lo harus menyelamatkan Satu Koleksian lo Cuma satu doang Apa yang lo ambil mas? Dari semua koleksian lo Satu aja Apa ya? Semuanya berharga ya? Iya Cuma Apa gitu yang paling Bisa lo selamatin satu? Semua Semua Gak bisa ya? Susah ya Susah ya Susah karena Masing-masing tuh Punya effortnya masing-masing Untuk mendapatkan Benda ini ya Jadi Gak bisa kalau kita suruh milih satu Jadi ya ini udah Udah anggap kayak anak gue sendiri Iya Kalau kita milih Gue punya dua anak gitu kan Gue gak bisa milih salah satu Iya Harus dua-duanya gue pilih Kan gue punya anak Punya dua anak Jadi ini kayak udah kayak anak gue juga Anak cewe cowok ya? Anak cewe cowok Ini bakal lo legacyin lagi gak ke mereka? Nah Gue dari sekarang Dini udah gue jelasin Ini koleksi-koleksi papa nih Ini Kayak gitar Apalagi piringan hitam Gue udah ngenalin ke anak-anak gue Untuk apa? Untuk Nanti Dia akan ngejagain Setelah Iya Ya kan kita ada umurnya semua kan? Betul Untuk anak cucu kita nanti kan Legacy itu kan harus diperkenalkan Iya 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 Kayak misalnya karya-karya gue Lagu gitu misalnya Dia harus tau Ada gak yang nurun Darah musisinya? Kalau darah kayaknya udah ngalir ya? Udah ngalir pasti ya Mereka Secara gak usah gue suruh juga udah Nyanyinya udah bener Oke Udah gak Udah gak ada yang fals nyanyinya gitu Walaupun masih umur 3 tahun Umur 8 tahun ya Itu gak perlu diajarin Iya 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 Emang udah ngalir di dalam darah gitu Apalagi kan gue juga Oma juga orang Ambon gitu kan Jadi apalagi Ambon kan Darah Seminya kan Kental banget ya Bener 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 Timur tuh Kalau musik tuh Kayaknya di Indonesia Nomor 1 Ya udah Udah Sangat Ini ya udah jadi budaya ya Oke mas Sekarang tadi sebelum Kita syuting Kita udah bikin Ngelempar pertanyaan Ke beberapa fans Dayheart Adidas fans Yang ngefans sama lo Siap Kita jawab Ini pertanyaannya ada Wah banyak banget 430 pertanyaan Kita pilih aja kali ya mas Boleh 3 8 Bayang lagu Wah ini Dari Gorbon Spesial Lagun Masif yang berhubungan sama Clover ada gak sih? Apa ya? Yang mungkin terinspirasi pas nyiptain itu Natural 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 Gue suka juga sih liriknya Natural Ok Natural Gorbon Spesial Anak spesial banget loh kayaknya Terus Ini udah dijawab Koleksi apa aja Disini Ini Adidas udah lo bawa semua belum kan? Belum 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 masih banyak ya Ada yang new order Masih order Masih jalan Maksudnya new order New order spesial yang Yang ini nih Yang Kan ada pen 80s Ya baru Baru Ngerilis Baru ngerilis Barang sama Sama Adidas Sama Gary ya spesial Ya Punya Collection Punya beberapa Kaos Ben Awal suka sama brand Adidas Dan siapa yang bikin seorang Rian The Massive suka sama Adidas Dari Tino Ramadhan 12 Dari kecil sih udah suka Adidas ya Cuma Mulai dalem itu ya ketika melihat band-band Inggris Ben-band Inggris ya Pake sepatu Adidas Kayak di air band Britpop itu banyak banget yang pake Adidas kan Kayak ada band dari Liverpool Cash itu Di cover albumnya juga pake Adidas Iya Banyak banget ya Liam Ian Brown Bestie Boys Bestie Boys juga Randy MC Snoop Dogg Iya Semua Adidas sih Banyak musisi yang pake Adidas ya Saat itu Iya 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 Itu yang membawa lo menyukai Adidas ya Dari musik culture ya Sepatu Adidas yang pertama kali dimiliki Bang Rian Apa dari Dhani AI Samba Samba Adidas Samba Karena dulu jaman SD itu kan Iya memang orang wajib banget Samba Adidas Samba gitu Walaupun untuk KW atau apa kita gak tau tapi intinya Adidas Samba Pertanyaan selanjutnya Dari Abu Gibran Collection Gapengen koleksi Stone Island Kasih dulu racunnya baru suruh koleksi Gatau Belum Belum tertarik Belum tertarik Tapi yang mungkin aja bisa nanti kapan-kapan Oke Karena kalo Brand Misalnya jaket itu Lebih banyak Fred Perry kan sebenernya Oh iya iya Kalo misalnya lebih banyak Fred Perry ya Sempat di support juga Iya 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 Awalnya beli tapi akhirnya sempet di support juga Keren Nah ini pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir Sepatu Rilisan 2021 Adidas yang paling keren menurut Bang Rian apa? Yang edisi tahun-tahun ini Di Adidas Terus Kan yang reissue gitu ya? Iya yang baru banget rilis Di tahun ini Apa yang lu lagi Yang menurut lu keren lah yang lagi lu incer Pada apa aja sih? Yang sekarang keluar? 2021 2021 Spesial paling Spesial sih Kayaknya kemarin juga Bakal koleksi lu kayaknya ya? Udah dibeli semua Oke lah Oke lah Ini kacau ini Ini bener-bener Keuangan saya Berantakan Gara-gara Adidas ini Oke lah Terimakasih Siap Mas Rian Terimakasih juga buat Die Hard People sudah mengikuti Program Die Hard Adidas Friends & Family ini Seru banget obrolan hari ini Terimakasih Mas Rian buat experience ceritanya Dari jersey-nya Sepatunya Semoga Koleksinya menambah Ya kan? Amin amin Kita dateng lagi kesini udah bukan di segmen ini Tapi di Collector Talks Siap Terus semoga selalu sukses dengan karya-karyanya Bisnis-bisnisnya juga sukses Amin Lancar dalam merilis alam barunya ya Mas Amin Oke Die Hard People Jangan lupa Comment, subscribe, and like Kalo lo emang Die Hard Adidas fan banget Subscribe, like, and comment pastinya Oke Mas Rian Ini ada burger Kita makan dulu kali Mas Boleh Oh yes Silahkan Mas Ini ada cheese Ini cheese mana? Ini cheese nih Cheese barbecue beef Ini cheese? Ya Oh iya Thank you Burger Bangor Ingrat Mas Abis ini Bisa kali Main Siap Di museum Aman ya Thank you banget Kalian coba Inilah Vlog juga Oke Thank you Oke Bye 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 Oops Bye Bye yg selamat menikmati selamat menikmati